Intro Halo Rekan-Rekan Kembali lagi di Fatul Kori Channel Di video kali ini Fatul Kori Channel akan mengikuti kegiatan tim advokat kantor hukum Selona SHMKN dan Partners Kantor hukum Navat Law dan Kantor hukum Kompak Law Dalam agenda akan melakukan pendampingan hukum terhadap salah satu rekan advokat Yang hari ini dimintai klarifikasi atau keterangan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Batu Terkait adanya dugaan penyelewenan dan atau suap atau gratifikasi atau pungutan liar Yang dilakukan oleh Oknum ASN atau Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam penyelesaian pelanggaran perda nomor 4 tahun 2011 tentang IMB Rekan-Rekan Oh iya rekan-rekan, pendampingan hukum kali ini melibatkan beberapa advokat Di antaranya Bapak Dr. Yayan Rianto, Bapak Sumardan SHMH, Imam Syafi'i SHMH, Ahmad Husyairi SH, Andy Yonoraharjo SHMH, Ari Hariyadi SH, Aba Biril Mujadini SHMH, Feri Dano LF Dili SHMH, dan Fatul Kori SH Semua penasihat hukum yang tergabung ini adalah bentuk solidaritas kepada teman sejawat yang kebetulan menghadapi persoalan hukum rekan-rekan Ini kita lagi ada pendampingan rekan sejawat ini terkait klarifikasi, ada juga anggartifikasi Apa setiap teman atau rekan advokat yang katakanlah ada persoalan, kita selalu seperti ini bang? Ya memang gini, terutama kita di Perhati RBA, kebetulan Mas Umi ini juga pengurus juga di Perhati RBA Kabupaten Dan juga kita ini, di RBA memang sudah bentuk solidaritas, kita harus kompak, namanya juga rekan sejauh ini Tentang sakit-sakit kita itu sakit Prof, lagi nunggu apa ini Prof? Pemeriksaan, penyelidikan Terkait apa Prof? Terkait tentang masalah IMB IMB? Bukan, loh kalau IMB kok dikejaksaan Prof? Iya Maksudnya gimana? Hubungannya dengan mengenai masalah pengguli Yang diduga Untuk gratifikasi oleh Oknum ASN dari Papua BD Oh siap Benkot Mbati Siap Tetap semangat Prof ya Pak Gus kok telat ini Pak Gus Habis dari mana tadi? Tadi masih mempersiapkan sidang di pengadilan negeri Oh tadi ada sidang Pak ya? Oh iya Terkait apa Pak? Perhitungan anak Sidang anak Sidang anak? Sidang anak Tapi yang namanya solidaritas tanpa batas itu mau tidak mau ya tetap anu Pak ya? Harus menyempatkan atau meluangkan? Tidak menjawab itu harus dijalankan Tidak terkait ini lho Pak Kebatu ini lho Pak Ini kan dari Oh iya solidaritas selaku ini sahabat teman ini harus wajib dijalankan Oke tetap semangat Pak ya Harus Dan mudah-mudahan masalah yang hari ini menimpa salah satu rekan kita itu cepat terselesaikan Terselesaikan sesuai semuanya Fiat Justidia Oke semangat Pak Semangat Salam kebat selaku Baik rekan-rekan agenda klarifikasi tadi di Kejaksaan Negeri Kota Batu sudah selesai Dan ini kita lanjut untuk mencari makan siang Entah dimana ini nanti Luang pedas Hah? Dimana? Luang pedas Luang pedas Iya luang Tadi terkait klarifikasi dari Pak Dua Berjalan dengan lancar ya Karena kan Apa? Tidak semua advokat tadi yang ikut Pendampingi itu bisa masuk gitu ya Dan kami terbatas Itu gimana? Ya Alhamdulillah tadi terkait Permintaan keterangan rekan kita Mas Suleono Terkait masalah ada dugaan Ini untuk selanjutnya bagaimana Pak? Tadi kalau kita lihat dari pertanyaan pertama Pertanyaan teman-teman penyidik kejaksaan Ya umum semua Tapi pertanyaan karena Pak Suleono ini Tidak tahu pada hentinya tidak tahu Terkait masalah penyuapan Tapi tidak tahu Banyak yang tidak tahu Karena beliannya bukan pengelola Atau pemilik aslinya Sambal Ini cuma pengelola ya kan Kalau terkait masalah Itu kan ada manajernya yang di lapangan Jadi kan juga Legalitasnya semua Atas nama Mas Sule Terkait masalah izin Prof untuk selanjutnya Terkait persoalan ini Cuma menurut juga Ya terkait mengenai masalah Apa yang disampaikan oleh rekan saya Mas Imam dari Nampaklo tadi Itu sudah benar Terkait mengenai masalah adanya Sebuah izin Yang disampaikan oleh Mas Sule Dengan adanya dugaan Tindak pidana korupsi Dimana agenda yang disampaikan Tentang pidana korupsi Sudah telah suap Gratifikasi dan pungli Yang dilakukan oleh ASN Satpol PP Tapi Mas Sule terbukti pada waktu tersebut Pada waktu penyampaian Di proses pemeriksaan Di kejaksaan Oleh penyidik kejaksaan Disampaikan bahwa dia sama sekali Tidak melakukan upaya-upaya Pemberian Suap Gratifikasi Ataupun dari pihak Satpol PP Melakukan upaya-upaya Untuk melakukan pungli Atau pemerasan terhadap Pelaku usaha Dimana disitu adalah Rekan kita Sama Seprofesi Mas Suleono Sehingga Perkembangan adanya Sebuah perkara ini Tidak bisa berlanjut Ditengarai kondisi Daripada izin yang dilakukan oleh Mas Sule Ataupun tindakan yang dilakukan oleh Mas Sule Itu sudah Dilakukan secara benar dan baik Sebagai pelaku usaha Jadi intinya Perkara ini tidak akan lanjut Insya Allah seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!